Dalam kegiatan diskusi terbatas ini, Wakil Rektor Universitas Borneo Tarakan ikut serta menghadiri diskusi ini untuk membahas mengenai penguatan kelembagaan pengelolaan Teknopark Universitas Borneo Tarakan. Dalam diskusi terbatas itu, terungkap jika Universitas Borneo Tarakan berencana untuk mengembangkan bisnis dan teknologi untuk kemajuan daerah Tarakan dan Kaltara. Dalam pertemuan itu juga, Wakil Wali Kota Tarakan, Effendi Juprianto meminta agar semua pihak, termasuk akademisi, menjadi tim untuk membangun dan mengembangkan bisnis teknologi daerah lebih maju. Insya Allah bahwa rencana itu tidak akan bisa berhasil. Tetapi ini niat yang baik ini. Kita kerjakan dengan baik. Insya Allah bahwa berhasil yang akan lebih baik. Selain itu, Wawali juga meminta agar UKM di daerah juga mulai ditingkatkan karena melihat kondisi kota Tarakan yang memiliki potensi sangat besar. Banyak hal yang bisa dibangun untuk meningkatkan SDM agar produk-produk asli dari daerah bisa bersaing di nasional maupun di kancah internasional. Mengingat di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Kooperasi, dan UMKM juga tersedia berbagai alat yang bisa membuat produk lokal maju. Hanya tinggal meningkatkan kerjasama semua pihak termasuk Forkopinda maupun Akademisi untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mengemasnya dengan baik. Riko Joverson, TVQ dan mengemasnya dengan baik. Terima kasih.